Kita awal informasi pertama pemirsa. Dua orang yang berboncengan mengendari motor terjun ke jurang sedalam 10 meter di jalur lama Jalan Raya Sarangan Magetan pada Senin Pagi. Keduanya menderita patah tulang. Laka lantas tunggal melibatkan sepeda motor Vario bernomor polisi AG 5505UX terjadi di jalur lama Jalan Raya Sarangan Ngerong, tepatnya tikungan Dusun Ngelowo, Desa Padi, Pelawasan Magetan pada Senin Pagi. Imam Mahmudi asal Desa Drenges, Kecamatan Kertosono, Kabupaten Nganjuk, pengendara motor itu membonceng Yuni Dwi Anissa. Laka lantas bermula ketika motor melintasi tikungan yang jalannya agak turun. Kendaraan itu tiba-tiba menabrak pembatas jalan di sisi kiri, sebelum akhirnya terjun ke jurang sedalam kurang lebih 10 meter. Akibat kecelakaan tersebut, Imam mengalami patah pada bahu kanan dan Yuni patah pada kaki kiri. Sekitar jam 10 pagi, dari atas ke bawah, sepeda ini titik Vario yang menumpang dua orang, yang sepedanya di atas, dua orang yang terjun ke bawah. Kurang tak boleh ke Bukes Mas Dulu. Petugas pos lantas pelawasan Satlantas Polores Magetan Aib Dajar Wokom menyampaikan, laka lantas diduga karena adanya masalah pada pengereman. Kepenterangannya dari arah sarangan mau pulang, sampai di PKP itu turunan wolo, cukup wolo, kisah dadu, mengalami gangguan pengereman. Akhirnya jatuh ke jurang itu? Ya, akhirnya penanggung darah-penangnya, banting ke kiri, menabrak pohon, naga, terus korangnya terpelatih ke jurang. Sebelum berapa meter? Pergiran 10 meter. 10 meter ya. Tapi kurban mengalami dupa apa? Duka itu. Yang depan itu mengalami patah. Tahan anak kayak di Kuceng, dan istrinya itu patah kaki kiri. Akibat kejadian tersebut, keduanya sempat dilarikan ke puskesmas Pelawasan untuk mendapatkan perawatan sebelum akhirnya dirujuk ke RSUD Dr. Saidiman Magetan untuk mendapatkan perawatan lebih lanjut.